Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Aris Scott Channel pada kesempatan ini untuk media pembelajaran pertama kita membuat bagian tampilan depannya cover depannya untuk selanjutnya nanti di bagian kedua ketiga maka akan kita kumpulkan semua menjadi satu nah selanjutnya mari bapak ibu kita coba semoga berhasil baik yang pertama kita buka photoshop kalau disini saya menggunakan photoshop cs4 kalau bapak ibu menggunakan yang lain photoshop tidak masalah yang penting kita bisa membuat backgroundnya dan background yang sudah ada pun bisa bapak ambil tidak perlu membuat dari photoshop juga masalah nah ini tampilan photoshop kita kemudian selanjutnya kita buka dokumen baru file baru dengan ukuran 700 719 atau kita bisa dengan menjadikan 780 sama saja ya disini tingginya kita pasang 450 supaya disesuaikan dengan laptop kita untuk lebarnya kita untuk lebarnya kita 780 saja dan untuk warna kita ambil putih white baik klik ok nah ini sudah kita masuk ke dalam slide photoshop kita kita buat mengambil gambar yang sudah mengambil dari mana saja boleh nah ini kita ambil coba satu contoh ini klik open ya kita tandai kita select dan klik copy kita masuk ke yang tadi tempat slide kita ya kita klipas supaya masukin ini kan agak kecil kita atur supaya sesuai dengan background yang kita mau tadi jangan lupa like, comment, and share dan bagi yang belum subscribe yuk klik tombol subscribe dan jangan lupa bingung ke lonceng nah bila sudah cocok sudah pas ya kita coba crop supaya ukurannya pas tidak ada berlebih sesuai dengan ukuran background kita oke oke selanjutnya ya ini kita warna kuning saya coba warna kuning saja pilih warna kuning boleh di atas atau boleh samping di bawah ya nah kita tarik pelan-pelan sesuaikan dimana kita mau terserah ini juga kita pas nah ini untuk kapasitasnya kita sedikit turunkan kita cukup sudah ada disitu ada yang boleh dari menu silahkan ya ini akan kita buramkan sikit transparan sedikit supaya lebih bagus dan di belakang masih nampak jadi kalau ada gambar-gambar rapai di belakang kita masih kelihatan oke selanjutnya kita buat textnya nah ini sudah baku artinya sudah baku semua tidak bisa dirubah-rubah nah saya menggunakan teknik keperamukaan ya oke nah kita selesai tarik sedikit ke tengah supaya rapi nah kita double click kemudian kita pilih outline-nya ya di posisi luarnya untuk memberi tanda di tepi dari tulisan supaya lebih jelas nah ini ya sedikit agak besarkan kita ya oke sudah kita anggap sudah ya selanjutnya apabila sudah selesai kita membuat sekarang untuk tombolnya ya kita pilih juga warna kuning boleh atau kita langsung menggunakan tombol ini kembali membuat table nah kita pilih langsung stylenya jenis-jenisnya ya apabila bapak ibu tidak ada di situ buat yang tadi nanti diubah ke stylenya juga bisa nah kita ini yang ini langsung untuk CS4 ya sudah ada di sini tinggal kita pilih semuanya warna kuning tidak pakai ini juga tidak masalah ini cuma untuk tepinya berbeda ya mau biasa saja juga boleh nah ini baik kita luruskan sedikit nah ini berarti sudah selesai posisi untuk tombol-tombol fungsi yang untuk kita gunakan nanti kita simpan dulu untuk backgroundnya saja ya kita simpan backgroundnya klik file save as ya atau save karena belum pernah menyimpan boleh nah kita simpan ke dalam folder yang sudah kita siapkan supaya tidak sulit mencarinya nanti kita pilih kita pilih jenis format ekstensinya jpg file name nya kita background atau bg saja ya kemudian kita sudah menyimpan ini kapal kualitasnya terlalu tinggi kualitasnya kita bikin 8 saja ya baru klik ok baik sudah tersimpan untuk background selanjutnya baik setelah tersimpan background kita aktifkan kembali untuk tombol tadi kita sembunyikan untuk backgroundnya kita hanya mau mengambil tombolnya saja nah dari tombol kita crop saja dulu ya karena kita ingin mengambil tombolnya baik kita crop kita zoom supaya jelas posisi nah apabila sudah selesai kita save ya gitu kita pakai save as takut tersimpan dengan tadi jadi kita save as saja kemudian kita ketik tombol dasar kita buat untuk tombol dasarnya kemudian formatnya kita cari png ya itu png supaya tepi-tepinya juga kosong karena untuk tombol klik save kemudian interlace kita pilih untuk transparannya supaya tepi-tepi itu tidak kelihatan sangat baik sudah selesai berarti sudah tersimpan nah kita ganti warnanya ganti boleh menggunakan dari yang ini bawah ya boleh langsung dari yang sebelah kiri tadi yang kuning kita mengganti tidak masalah nah saya dengan sini saja mencarinya supaya lebih mudah kita geser yang ini untuk warna-warna kita pilih kita ambil sedikit warna ungu saja sedikit saja oke nah kemudian ya apabila sudah terpilih warna ya kita save kembali save dengan nama tombol ganti ya tombol ganti nah baik kemudian formatnya kita png juga kemudian selesai kita klik save oke kemudian selesai nah kita keluar oke sudah selesai semuanya semuanya kita keluar tak usah simpan tadi nah jadi ada tiga disini yang tersimpan yaitu background tombol dasar dan tombol ganti kita buka mikro kita buka mikromedia flash 8 nah kemudian selesai kita pilih flash dokumen nah ini ini adalah tampilan untuk flash 8 disini ada layer 1 ini layer kita sebut kemudian dalam ini adalah frame kemudian di atas adalah scan itu adalah sebagikan rumah-rumahnya nah baik yang pertama untuk layer 1 kita buat untuk background kita singkat dengan bg saja dan kemudian kita import ke tubulari kemudian untuk mengasukkan gambar ini adalah 3 gambar yang kita buat tadi di photoshop kita ambil ketiga-tiganya open akan masuk di samping sini ini ada di sebelah ini tombol dasar dan tombol penggantinya baik selanjutnya background ini supaya sama dengan background yang kita buat di photoshop kita ganti size-nya ukuran background di sini menjadi 180 mm karena tadi kita menggunakan mm kita ganti mm juga menjadi 780 boleh dengan 79 supaya ukuran sama kemudian lebarnya 450 kita klik ok selanjutnya kita kecilkan sikit biar nampak tampilannya kemudian kita ambil dari background tadi yang kita buat di photoshop kita tarik kita paskan baik itu kita sedikit samakan karena tadi background tidak sama beda antara photoshop dan flash 8 ini oke kita samakan 9 tadi sama ya sedikit saja oke sama kita kita geser background selanjutnya ini sudah sama semuanya kemudian kita kalau sudah oke semua kemudian kita pilih insert layer itu menambah layer tadi yang tadi di atas kita buat tombol kita memasukkan tombolnya kita ketik tombol klik tombolnya dan tarik tombol dasarnya saja tombol dasar kita ambil kita lepaskan klik kalau belum lurus luruskan bisa diatur selanjutnya kalau sudah kita double klik masih di sini masih di tombol kita double klik atau kita konvers to symbol nah ini ada button oke selanjutnya sudah ada muncul disana tombol kita double klik kita double klik ini kita ambil tombolnya saja nah disana ada up over ada sana dua ya nah kita kemudian pilih insert keyframe insert keyframe kemudian kita tarik tombol pengganti tadi yang kita telah buat masukkan dan samakan pas kalau kurang jelas kita zoom berbesar nah nah ini kasih pas sedikit tarik nah oke oke sudah sama selanjutnya ya kita kecilkan kembali supaya lebih senang lihatnya baik klik selanjutnya kita buat tombol berikutnya ini tombol yang tadi sudah kita ganti nah tombol-tombol ini kita nanti masukkan sebelumnya kita klik scan dulu supaya keluar dari tombol simbol klik tarik tombol yang sudah kita buat dan luruskan ke tempat posisi untuk submenu ini submenu kita untuk atau materi-materi yang akan mau kita masukkan kita atur sedikit tarik lagi disini saya buat 4 saja submenu atau judul-judul kecil ya untuk materi kita kemudian saya buat di atas ini untuk beberapa juga tombol naik naik 3 supaya pas kita taruh samping sama dengan sebelah biar lurus nanti bapak ibu bisa meluruskan sendiri untuk mengatur sendiri bagaimana bentuk terserah ya oke sudah selesai kita coba nanti ini sudah selesai semua sudah rapi kita tampilkan kontrol enter kita lihat tombolnya sudah bisa berwarna-warna pabila kita lewatkan mouse di sebelahnya selanjutnya baik kita masuk untuk membuat textnya sebelumnya kita buat halaman maka kita klik disini text klik text disini kita ketik profil profil kemudian disini kita buat gallery foto-foto kita selanjutnya kita lepikan sedikit oke nah selanjutnya disini kita buat untuk video 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 mungkin ini masukkan video atau apa ini sudah masuk sub sub selantara disini kita untuk materi misalnya materi disini kita karena pramuka saya bikin tai kemali kita bikin disini tadi kemali oke ketik kemali kita bikin sini morse oke kita sini bikin sandi ini disini kita bikin ya selamat pura udah selesai kalau kita coba tampilkan kontrol enter maka apabila kita larikan masuk jadi tinggal klik tombol saja nanti selanjutnya kita tinggal membuat halaman kita tambah slide insert slide ya insert layer maaf insert layer kita ganti untuk membuat halaman atau ketik kita ketik hal saja ketik hal saja nah di dalam halaman juga ini ini akan kita masukkan nanti semua yang kita inginkan untuk membuat halaman halamannya nah kemudian apabila sudah selesai disini kita untuk frame nya kita besarkan sedikit supaya nampak ya nah begini kita lihat disitu tadi galerinya ada submenu ada 7 maka kita buat juga 7 disini frame nya ya kemudian insert frame ya kemudian selanjutnya insert frame juga tombol dan begitu juga background insert frame setelah selesai semua insert frame baru kita pada halaman hal tadi kita double klik saja atau block semuanya boleh itu double klik nah kemudian di kita klik kanan kembali kemudian convert to blank keyframe ya untuk yang halaman maka terjadilah 7 frame kosong nah ini akan kita isi nanti untuk halaman masing-masing halaman masing-masing submenu tadi ke situ tujuannya kemudian selanjutnya kita pada frame 1 masih di frame 1 kita ketik profile 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 kita buat semarang ya jadi bapak ibu silakan buat yang lebih baik ini sebagai contoh saja kemudian klik ketik disini kita nama nanti kemudian ketik nama titik 2 arah off kemudian enter tanggal lahir 12 Maret 20 20 21 kita sesuaikan hari ini saja 21 kemudian kita buat bawahnya lagi agama ini keyboardnya kurang bagus agama kemudian alamat kita bikin sini jalan satria dharma nomor 59 baik nah selanjutnya untuk di frame kedua kita isi gambar gallery gallery kita file import untuk library kita masuk ke dalam pencarian gambar kita ambil salah satu gambar saja ini yang ada kita ambil namun sudah muncul di sebelah kanan ini maka kita tarik kita tarik kempaskan kita atur kembali mode f jadi mode atur scale skalanya kecilkan sesuaikan apabila nanti ingin membuat gambar berjalan berganti ganti maka kita buat slide tersendiri nanti baru kita gabungkan ke sini ya baik ya sudah sudah bersama kita slide ketiga slide ketiga video untuk video kita klik file kembali menunya import video kemudian pilih yang penting ekstensinya flv lebih bagus langsung kalau lfv kalau yang lain bisa didownload dari mana saja dari google atau mungkin membuat sendiri bisa saja atau di converse file yang ada nah kemudian ini dia kita pilih contoh kita ambil satu saja ini contoh dor mobil ya kemudian klik next dan kemudian sini sudah oke next sini kita pilih all step over all oke udah oke klik next baru kita selesaikan finish oke udah masuk maka kita atur sikit supaya pas ya mau besar ukurannya nanti pas sekali nanti kita converse kembali baik selesai nah kemudian untuk tali temali ya frame 4 kita ketik sini misalnya tali temali nah ini saya buat judul judul saja ya mungkin nanti bapak ibu tinggal memperluas sendiri kemudian frame ke-5 morse ya morse dan frame ke-6 sandi frame ke-7 semapur nah oke sudah selesai oke oke kemudian kita coba simpan dulu supaya nanti tidak hilang apabila laptop mungkin mati tiba-tiba mati atau gunakan pc nah kemudian ini di posisi frame 1 ya kita pilih kembali di frame 1 posisi tombol supaya tombol mengarah ke frame 1 maka di posisi tombol kita klik pada profil ya klik kanan nanti sini posisinya di profil ya posisi profil ya kita klik kanan kemudian ada action ya boleh dari bawah yang ada di bawah sudut ya kemudian atau di situ juga boleh kekanan pilih ya kemudian time controlnya go to ya kemana kita mau arahkan ya kemudian kita arahkan ke frame 1 kita ketik frame 1 jangan lupa nanti di sini posisi go to and stop siap pergi ke dan berhenti di sana nanti kemudian ya itu untuk menuju ke frame 1 kemudian untuk yang gallery klik kanan juga sama ya action kemudian klik go to go to and stop frame 2 selanjutnya video begitu juga sama semuanya klik kanan action go to frame 3 go to and stop oke dan ini keempat kita temali action kita pilih go to keempat go to and stop dan selanjutnya begitu juga morse ke kelima kemudian semapur ke 7 go to and stop oke apabila sudah selesai semua kemudian di frame 1 kita klik kanan juga kita pilih action ya pilih action disana di stop kenapa karena pada saat menuju ke frame 1 nanti dia berhenti tidak melanjutkan kalau kita tidak pasang stop nanti dia akan berjalan sendiri begitu juga di frame 2 stop frame 3 stop frame 4 di stop frame 5 stop frame 6 stop dan frame 7 stop oke selesai nah ini ini tahap awal untuk menyihatikan ya kita coba kan ya ctrl enter nah disini nah ini sudah nampak semua apabila kita klik nanti akan menuju ke mana galeri video dan menuju ke video saya kemali yang masuk ke tanya kemali mursa masuk ke mursa sandi kita masuk ke sandi dan semapur masuk ke semapur baik terima kasih selamat menikmati selamat menikmati